selamat menikmati 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 kemudian bisa juga jadi hasroti sebelum ya itu di fathah, kemudian ya jadi alif berarti kita jadikan begini tiga bentuk ya bisa ya abi bisa ya abi berarti yaknya hilang ya bisa yaknya tetap ada ya abi ya kan empat bentuk berarti empat bentuk bisa ya abiya empat bentuk ya, kalau total kemarin kan empat ya ibadi ya ibadi, yaknya ada sukun ya ibadiya, yaknya ada fathah kemudian sebelumnya itu jadi fathah kemudian yaknya diganti alif berarti empat ya ini bentuk yang pertama ya abi ya abi pakai yak yang di sukun ya abiya pakai yak yang di fathah kemudian ya abak ya abak pakai baknya itu di fathah yaknya diganti alif berarti empat bentuk ya ingat aja contoh yang sebelumnya ya ibadi contoh sebelumnya kan gini kalau kita pakai contoh lebih mudah pada kita pakai ini ya terus ya ibadip pakai yak tapi sukun terus ya ibadip pakai yak tapi di fathah terus yang terakhir apa dalnya itu fathah terus ganti alif ya gini kalau untuk yak ibadi tapi kemarin kita tidak pakai contoh yak ibadi tapi pakai yak hasratah yak hasratah nah di ummi juga sama yak ummi yak ummi terus ditambah yak yang di sukun yak ummi yak ummiya yak umma yak umma nah itu cara yang pertama ya sekarang cara yang kedua panggil aban dan umman tapi pakai mudhaf ilaih jazafihi jazafihi hasfuyya ilmu takallim waibdaluha bita ita nisi maksuratan maksuratan awmaftuhatan nah ini lihat kalimatnya boleh juga hasfuyya ilmu takallim menghapus yak mutakallim berarti yaknya dihapus kita hapus yak hapus yak mutakallim waibdaluha dan menggantinya bita ita nis dengan tak tak nis tak yang di sukun tak menunjukkan perempuan bukan di sukun ya taknya nanti maksuratan bisa kasrah awmaftuhatan atau bisa fathah lihat sini tak tak nis itu tak menunjukkan perempuan bukan tak di sukun tapi tak menunjukkan perempuan taknya tadi bisa maksuratan di kasrah bisa di fathah saya ulang taknya itu bisa di kasrah atau taknya itu bisa di fathah nah jadi kalimatnya menjadi tadi kalau kita panggil tadi yak mutakallim dihapus kemudian yaknya itu diganti tak ini sudah tak taknya itu bisa kasrah bisa fathah kita panggil jadi bukan yak abi lagi bakannya itu harokatnya fathah yak abati yak abata umma jadi apa yak ummati yak ummata ini kita artikan apa kurang di atas itu wahai ayahku iya tak mungkin kita artikan wahai ayahku disini mungkin ya yang dibawah ini apa wahai ibuku kalau yak abati wahai ayahku juga tapi setahu saya yang pakai tak ini lebih halus bahasanya seperti nabi ibrahim itu memanggil bapaknya azar itu dengan ya abati itu lebih halus dibandingkan dengan ya abi kemudian ya ummati dan ummata wahai ibuku wahai ibuku terus jazafihi yang ketiga bentuk ketiga yang keempat ya enggak tiga aja ya ya bentuk yang ketiga jazafihi ibdalu hadihita ha'an fil wafqi wafqi boleh mengganti tak berita yang ya abati tadi ya hazihita ibdalu hazihita mengganti tak ha'an dengan ha'an fil wafqi fil wafqi fil wafqi apa arti wafqi dendam wafqi itu cocok menurut mengikuti yang cocok aja kalau ada yang kasih masukan silahkan fil wafqi yang cocok yang sejalan di kalimatnya dipanggil kalau saat wakaf kan wafqi ini wafqi kalau dia baca wafqi mungkin ini kita tadi mau bacanya wafqi tapi disini wafqi sementara pending dulu ini wakaf artinya disukun aja masih ragu saya jadi ini haknya kita sukunkan wakaf ini harusnya sesuai dengan ya kalau saya sih sesuai dengan tapi tapi hanya disini kalau kita lihat di kalimat dia sukun ya abah abah nah itu makanya pas Indonesia kita sering lihat ada yang panggil abah nah ini dari sini ya abah itu sudah artinya ya wahai ayahku ya ummah ummah itu juga wahai ibuku nah itu sudah sudah mengandung mutaf ilaih disitu ya dia sama dengan ya abi dari turun dari atas ya abi ya abati ya abah abah itu sudah panggil ayahku pelajaran penting ya terus ya abati sekarang kita ikhrop ya abati harfu harfu nida'in mabniyun alas sukuni betul ya sukun ya dia mabni dengan sukun la ma ma hallalahu minal iqrabi tidak punya kedudukan dalam iqrab ini jelas ya sekarang abati abati jadi ya itu arfu nida'in abati munadan diamansub dia mansub karena ada mudafnya li'annahu mudafun karena dia sebagai mudaf mudaf bilfathati dia mansub dengan fatha yang tampak alama koblatak yaitu sebelum tak ini kan taknya disini ini tak ini sedangkan taknya itu tak ya tak yang ini saya kasih warna hijau itu tak ya taknya itu apa lita'nisi lita'nisi menunjukkan perempuan lita'nisi wal mudafu ilaihi mahdub pun oh taknya itu cuma menunjukkan perempuan mudaf ilainya itu mahdub berarti mudaf ilainya itu terhapus ya itu apa wahua wahua ya ul ya ul mutakallimi oke jadi yang yang jadi yang jadi mudaf ilai itu ya mutakallim tapi terhapus sedangkan tak tadi menunjukkan apa taknis taknis mungkin ada irope yang lain irope kalau mau cari di internet itu cuma tulis aja irope ya abadi nah kalau saya lebih cocok ini bukan taknis ini karena kalau taknis nanti rancur lagi soalnya ini laki-laki kan ya ini mungkin lebih cocok perhatikan saya bahas taknya ya taknya itu jadi sebenarnya setelah bak itu ada ya mutakallim jadi kan sebenarnya kalimatnya tetap gini yang kita bahas kayak gini kan tadi kalau kita bahas dari awal kan gini kan yak abi kita jadikan apa ya tadi yak mutakallimnya diganti tak kalau saya itu lebih cocok itu taknya itu ini saya gak bilang li taknis tapi taknya ini irope ini tak ya perhatikan ini bisa ditambahkan sedangkan ta itu harfun cuma dibilang harfun dia itu datang dia itu datang takwidon takwidon mengganti nanti saya terjemahin ya takwidon annya il mutakallimi dia itu takwidon mengganti ya menggantikan ya mutakallim al-mahzufah yang terhapus nah sedangkan ya yang terhapus itu yang ini waliya'ul-mahzufah domirun في mahali jarrin dia itu adalah domir في domir في mahali jarrin mudafun ilaih ini aja iya dia tadi disebut ini saya sebutkan versi lain ya tadi kalau kita lihat tak taknis betul sekali ini dia sebut tak taknis tapi ini saya jelaskan versi lainnya ini lebih bagus jadi kita bilang saja taknya harfun soalnya agak kalau mau bilang tak taknis juga boleh jadi kita kasih dua versi aja deh versi pertama kita bilang itu tak taknis litaknis ya untuk memperhalus nah versi lainnya hadiah itu adalah harfun ya ja'a ta'widon dia itu harfun ja'a ta'widon an ya'il mutakallimi dia itu mengganti iya mutakallimi yang disini yang di depan itu yang hijau itu al-mahzufati yang terhapus terus waliyau ini yaknya tadi kan terhapus waliyau l-mahzufatu yang terhapus itu adalah domirun itu domir fi mahali jarin menempati posi jer sebagai apa mutafun ilaihi sebagai mutaf ilaih jadi kita bahas taknya lagi ini lebih bagus iropnya nih cara iropnya tak kita bahas yak yang terhapus kalau yang sederhana sih cuma bilang tak itu litaknis ya untuk memperhalus lah gitu ya dan mutaf ilaih itu mahlub wawaya ul mutakallim bisa juga ini versi kedua versi pertama versi kedua versi alternatif nah kalau versi kedua saya lebih jelas sudah sekarang kita jadi intinya cara memanggil abi dan ummi kalau kita sandarkan kepada kepada domir yak mutakallim berarti ada tiga bentuk tiga bentuk ada seperti sayul akhir yang kita panggil ya abi abi pakai ya yang sukun abiya ya abiya ya abak bisa juga dengan ganti yaknya dengan tak ya abati ya abata bisa juga dengan ya abah 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 ya nanti catatannya ini beberapa hari ini saya share nanti ya ini catatan irof 13 kan belum saya share semua dan saya share insyaallah nah sekarang yang berikutnya hasfu harfin nida nah tadi kita lihat uruf nida yang terhapus tadi kan yak mutakallim ya nah ternyata yak juga bisa dihapus yak juga itu bisa dihapus yaknya yaknya itu bisa dihapus coba kita lihat kalimatnya hasfu harfin nida menghapus huruf nida ya juzhu hasfu harfin nida boleh ini sambil saya belajar juga loh ini saya sebagian ini belum pernah dapat nih jadi ngajar ngajar antung sekalian di kelas besar saya sambil belajar saya belum buka nih baru baca nih bahasannya saya baru baca sebagian memang pernah dengar-dengar gitu ya tapi rinjinya itu disini jadi saya sengaja buka kelas ini sambil saya belajar juga jadi dikira-kira saya sudah puasai semua yang bagian-bagian irop yang ini ya nah boleh hasfu menghapus harfin nida i huruf nida boleh menghapus huruf nida berarti yaknya ya yaknya ya yaknya kita hapus yaknya kita hapus loh ini itu ya saya beri tanda seperti itu ya idakana ya jika ya dunagairiha idakana ya dunagairiha dibawah yang lainnya coba nanti yang bagian ini kita terjemahin kita lihat contoh dulu contoh nahwu yusuf a'rid anahada a'rid apa a'rid 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 kalau kita mau artikan izakana ya jika ya ini berada dalam yang lainnya coba yusuf a'rid apa a'rid santri a'rid kalau kita belajar baca kitab sekalian itu nanti bisa banyak kosa kata itu enyah a'rid enyah berpaling berpaling lah ya berpaling lah yusuf a'rid anahada berpaling lah dari ini nah lihat fal aslu nah kalimat aslinya kalimat aslinya ya yusufu ya yusufu ini yaknya dihapus jadi ada yak disini yaknya gak ada di kalimat yusufu a'rid anahada apa ini ayat ya yusufu a'rid ya yusufu a'rid anahada surat yusufu ayat 29 nanti dicek yusufu ayat 29 yusufu yusufu a'rid anahada ada juga yang irop dalam bentuk video yusufu itu munada biadar tinida in mahlufah nah yusufu dia ini sudah jadi munada disini santri yang ini yusufu ini sudah jadi munada di irop ini sudah jadi munada biadati nida in mahlufah dimana yaknya itu terhapus yaknya ini terhapus contoh lagi ini ini surat ini tunjukkanlah kepadaku kemudian 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 nanti ini tadi surat apa tadi ini yusuf 12 ya tadi yang tadi yusuf 29 ya yusuf ayat 29 terus yang ini 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 surat ini surat ini surat ini perkataan ibrahim ini perkataan ibrahim ketika ibrahim mengatakan tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati maka kalimat aslinya adalah ingat kalimat aslinya adalah ya robbi yaknya dihapus ya robbi yaknya dihapus sehingga kalau kita lihat iropnya nyari di google itu lebih cepat daripada buka buka kitab soalnya hari ini teifah teifah irop robbi munada robbi itu sudah munada jadi robbi ini juga sudah munada jadi kalau di irop langsung ini munada robbi munada mudob liya mutakalim makhlufah dia itu di di idofahkan pada yak mutakalim makhlufah jadi kalimat sebenarnya yang disini nih softah ini ada yak mutakalim makhlufah ini ada yak mutakalim juga nah itu ada yak mutakalim juga namun terhapus jadi yaknya terhapus terus yak yang di depan yak huruf nidaknya ada tunida terhapus yaknya terhapus indikatornya walaupun alam ini kalau tanya indikatornya apa tapi kalau yang sering kita ketemui itu robbi kalimat robbi sebenarnya disini tidak dijelaskan indikatornya terhapus itu apa nah contoh lagi satu yang terhapus itu yak ayuhan nasu cuma dipanggil ayuhan nasu yaknya terhapus ayuhan nasu lihat konsen kesini ayuhan nasu ayuhan nasu isma'u wa ati'u wahai sekalian manusia dengarlah wa ta'ati'u dan ta'ati'lah fal aslu kalimat aslinya apa ya kalimat aslinya apa yak ayuhan nasu ya mungkin untuk menghemat pembicaraan saja sehingga yaknya terhapus atau memang sudah sudah diketahui kalau itu adalah kalimat panggilan sehingga yaknya itu bisa dihapus cuma nanti mungkin ada alasan-alasan yang lainnya lagi nanti para ulama nahu ahli nuhad itu sebutkan coba kita lihat yusuf 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 li harfin nida'i al-mahzufi dia itu adalah munada munada'i apakah setelah munada'i itu fil amr kalau disini semuanya contoh-contohnya fil amr ya betul santum betul tapi bisa jadi yang lainnya enggak juga ya atau permintaan doa gitu ya permintaan doa juga bentuknya itu fil amr yusuf munada'i li harfin nida'i al-mahzufi dia itu munada'i dengan huruf nida'i yang terhapus takdiruhu takdirnya adalah bentuk sebenarnya itu ya yusuf santri coba perhatikan panggil ya dengan nama orang bentuknya sudah benar belum ini artinya dia yusuf munada'i itu kita bahas panjang sekali saya kira bisa majur dengan huruf jir hari ini munada'i masih munada'i panjang ya penjelasannya panggil ya yusuf apa ya yusufu ya yusuf apa ya yusufu santri yusufu ya kalau sama seperti ya muhammadu betul ya ditanwin apa enggak kalau yusuf memang nama tidak ditanwin kalau muhammadu ditanwin enggak tidak ditanwin nah jadi kalimatnya sudah betul ya dia panggil takdirnya sebenarnya kalimat sebenarnya kalau ingat ya kalau dibilang takdiru kalau kita terjemahan sih kalimat sebenarnya ini tuh bahasa bebasnya ya ya yusufu ya nya dihapus ya yang disini dihapus dia mabniun dia mabniun alat dhommi dia mabniun alat dhommi li'annahu dia mabniun dengan dhommi li'annahu alaman mufraudan iya karena dia nama yang mufraud nah dia nama yang mufraud fi mahali nasbin menempati posisi nasab maf'ulun bihi menempati posisi nasab maf'ul bih terus li'fi'lin nida'i karena adanya fi'il kata kerja untuk memanggil al-mahdufi yang terhapus takdiruhu takdirnya adalah unadi unadi atau ad'u unadi atau ad'u terus a'arid a'arid fi'ilul amri mabniun alasukuni lamahallallahu minal iqrabi tidak punya kedudukan dalam iqrab dia fi'il amr mabni mabni dengan sukun sukun fi'i sukun ini sukun lamahallahu minal iqrabi wafa'iluhu kita sebut failnya wafa'iluhu domirun mustatirun fi'hi wujuban wujuban ya wajib wajib dia wajib tersembunyi takdiruhu takdirnya adalah anta anta apa anti santri nah ya kenapa enggak iya yusufa ya enggak dipanggil yusufu karena dia alaman mufrodan ingat kembali hukum alaman mufrodan ya takdirnya anta kalau anti jadi apa kalau anti anti jadi apa kalau anti kalau anta itu akrid kalau anti akridi uktub uktubi gitu terus an harfu jarin itu adalah huruf jar harfu jarin mabni dengan sukun mabni dengan sukun kan sukun 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 sufta sukun apakah hurufnya dia sebagai fiil tidak dia cuma cara iropnya saja ketika munada itu gini ingat kalimat ini aja kalau dapat munada iropnya itu kayak gini nanti hampir sama semua tuh fi mahali nasbin li fiilin da il mazufi takdiruhu ini kemudian ha harfu tanbihin mabniun mabni dengan sukun tidak punya kedudukan dalam irop harfu tanbi dia harfu tanbi mabni dengan sukun 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 la mahalallahu minal irabi tidak punya kedudukan dalam irop zha zha a'rid anha zha 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 itu ismu isyaratin zhanya yang ismu isyaratin ya ismu isyaratin mabniun saya kira dari dulu itu hadha itu satu ya disini di irop sendiri ya zhanya itu yang ismu isyaratin mabniun ala sukuni mabni dengan sukun fi mahali jarin dia menempati posi jar majururun bi an dia majur dengan jar menempati posi jar majur dengan an nah nanti lihat di latihan a'rid al jumal ala ati ati a'ini ini ya a'ini ada harfu nida kan yang pakai a ini harfu nida nih ini juga harfu nida ya a' muhammadun irji tapi kau pakai tanwin ini nanti cek lagi ya zamalin anfik woy orang yang punya harta berinfaklah hayya hayya woy ini baru lagi nih hayya ini belum kita bahas hayya ini terus ada lagi ayya ay hayya baru ini nanti haknya sendiri yaknya sendiri itu tapi kalau ini tepat gak sandri ini tepat gak kalau a'nya itu harfu nida ini dipanggil seperti ya tepat gak tidak ya harusnya apa harusnya apa muhammadu saja ya ini muhammadu saja baik kalau ya zamalin anfik sudah benar belum ya zamalin anfik atau ya zu malin ya zamalin atau ya zu malin za ya zamalin sudah benar haya rojulan hayanya itu yang huruf nidanya sekarang rojulan sudah tepat belum rojulan atau pakai rojulu ya rojulan apa ya rojulu bisa rojulan gak hayya rojulan bisa ya karena rojulan nanti bisa dua dua bentuk ya dia bisa dipanggil nakiro maksuda sama goiro maksuda kan dua bentuk sudah betul itu ayya ali sudah betul halidu ayy halidu sudah betul haya rojulu sudah betul ya rojulan tanwin bisa ya kan dia masuk nakiro goiro maksuda betul gak ini kan nakiro goiro maksuda kan kalau yang rojulu baru nakiro maksuda lihat di halaman 107 kalau rojulu baru apa nakiro maksuda cek lagi cek lagi ya cek cek nah sedangkan yang ini majurur dengan kita masuk pembahasan baru alfaslu tasik fi majurur rotil asma isi majurur nah isi majurur besok aja isi majurur besok sampai dengan idofah baik baik memang agak berat munada ini ternyata munada lebih banyak lebih ruwet ya nanti iropnya rojulu sama rojulan beda rojulu sama rojulan beda itu sudah ada iropnya di halaman 108 ya sudah ada iropnya yang dipanggil ya aliman ya aliman kalau alimannya itu munadan wahwa mansubun walamatun nasri fathatun zairatun fi akhirili annau syabiyyan bil mudhaf ya aliman ya aliman bukan syabiyyan bil mudhaf ya dulu yang kita bahas coba lihat di catatan 12 alaman 108 ya sudah saya rawat itu bukan syabiyyan bil mudhaf dia cuma aliman ya aliman halaman 108 itu munadan walaman subun walamatun nasbihim fatatun toiratun fi akhirihi ya syabiyyan bil mudhaf dihapus ya yang di buku ini saya catatan saya itu malah di pdf sudah kita coret ya baik tamrinnya mudah-mudahan saya bahas besok tapi itu rinci sekali kerincinya itu karena ada haya hanya itu nanti diirob lagi itu satu-satu itu kalau tadi amuhammadu irji amuhammadu irji hanya kan sudah harpo nida muhammad bisa paling yang solid itu yang pakai haya 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 atau haya atau ai yang ini kita perhatikan kalau mau panggil umi tanpa huruf nida panggilnya bisa umah umah tinggal hapus huruf nidanya aja tapi kita harus tahu kaedah ini ya kenapa bisa huruf nida terhapus ya nanti coba kita cari tahu lagi yang ini yang paling yang sulit nih yang ada H ini loh kalau menurut saya sih yang ini yang sulit ini A nya itu apa Ia nya itu apa kalau I kan sudah harpo nida sama haya ini yang pakai haya 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 sama haya ini yang sulit maksudnya yang H itu kita cari iropnya lagi Ia juga cari iropnya ya baik saya rasa gak ada pertanyaan ya cukup ya santri ya iya nanti ingat hari kemis durusul logo paginya siangnya maaf yang paling pagi setengah 6 nanti durusul logo terus jam 6 kita penyasar kalau terhapus nida apa harus ada film ya saya nanti coba cari tahu tentang ini ya nanti haya saya cari tahu juga ini harus cari iropnya sendiri gak bisa saya tebak-tebak ya mudah-mudahan dapat ya iropnya baik itu saja kita cukupkan ketemu lagi besok dengan pembahasan istimad jurur kita tutup dengan doa ke faratul majelis subhanakallahumma abiamdika insyaAllah ilayla astagfirullahaladzim dua hari minyasa satu hari Al-Kahfi tidak durusul logo nanti tunggu jadwalnya durusul logo sama Mr. Al-Kahfi nanti barengan semuanya nanti jadwalnya ada atau silabusnya ya cukup Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati